Assalamualaikum Pada kesempatan kali ini saya akan memberi panduan tentang cara menjalankan mic mount versi 4 di hp caranya seperti ini karena ada yang bertanya cara menjalankan mic mount versi 4 di hp yang pertama kita koneksikan terlebih dahulu handphone kita ke jaringan hotspot kita kita hubungkan terlebih dahulu karena ini koneksinya harus menggunakan jaringan hotspot kalau mic mount anda belum anda remote saya akan masuk menggunakan unsurp kami ini unsurp khusus kami agar handphone ini terhubung ke jaringan yang disebarkan oleh hotspot klik connect oke ini sudah terhubung sekarang kita buka playstore lalu di playstore anda cari aplikasi yang bernama web server web server nah anda tulis seperti ini ya web server nah anda download yang atas saja yang ini a web server klik install ini belum saya coba menjalankan menggunakan termok ya baru saya coba menggunakan web server oke ini pores pemasangan oke jika sudah terpasang kita kembali lagi kita kembali ke layar depan tapi dahulu oke nah selanjutnya ada masuk google chrome anda oke di google chrome kita masuk google terpisah dulu saja google.com lalu disini ada tulis saja laksa ya laksa 19 ini ya 19 lalu masuk ke sini laksa 19 .github.io ya yang ini klik selanjutnya kita langsung saja mengarah ke sini make mount versi 4 ya yang ini klik nah selanjutnya socle ke bawah bawa terus nah disini ada tulisan download make mount versi 4 kalau ini buat komputer dan kalau ini buat web server jadi kita akan gunakan menggunakan web server kita klik saja oke sekarang kita klik undo ini ukurannya berapa ya nah ini tersimpan di folder download klik download oke ukurannya kecil ya 1,5 saja oke ini sudah terdownload kita kembali kita buka fillnya fill manager di folder download tadi mana download make mount nah ini ya make mount zip jika anda tidak bisa mengextract ini silahkan anda download aplikasi rare ya oke oke biar kemudian saya akan tunjukkan aplikasi rare rare anda tulis saja di playstore tulis rare ya nah seperti ini download yang ini nih aplikasi ini nih oke disini kami sudah mendownloadnya nah aplikasi rare nya mana ini nah ini ya rare kita buka oke selanjutnya kita cari tadi filenya di folder download nah ini nah ini make mount zip kita klik kita klik saja ya klik nah ini filenya sekarang kita klik extract ya klik disini nih extract tersimpan di folder download ya klik oke saja langsung nah ini proses extract sudah selesai kita kembali kita cek di folder download lagi nah ini sudah ada make mount nah ini sekarang kita kembali lagi kembali lagi kembali lagi ke layar depan baru kita buka aplikasi webserver nya kita klik kita tunggu nah dalam ini kita klik izinkan misalnya disini dokumen road kita klik salad di folder eksternal ya internal punya kami klik ok lalu kita cari di folder download tadi download nah ini kita buka nah ini mic mount nya kita tandain seperti ini lalu klik salah nah jika sudah seperti ini sekarang klik start ya klik start saja nah nanti akan melihat seperti ini ya ini IP address nya nah jika sudah seperti ini kita kita buka google chrome kita ini biarkan untuk web server nya tetap berbecah seperti ini kita buka google chrome nya oke di google chrome kita tulis saja seperti ini 127 titik nah anda perhatikan 0 ini IP address nya titik 0 titik 1 titik 2 anda perhatikan 80 80 seperti ini ya tulis seperti ini 80 oke lalu jika sudah lalu klik enter nah nanti akan masuk ke halaman ini mic mount nya ini lalu kita tulis disini unsernya mic mount seperti sama ya seperti yang biasanya kita tulis saja mic mount password nya default nya 1234 jika sudah sekarang klik login nah pada halaman ini disini kita tambahkan mikrotik kita ya ini add router lalu sensor nya disini saya akan beri nama arisel ya arisel lula ip mikrotik ya anda isi ip mikrotik nya jangan lupa saya 192 silakan anda isi pembelok tiket anda ya 168.4.1 jangan lupa unsernya anda juga isi oke lalu password mikrotik anda oke waktu itu sudah saya masukkan first name first name saya akan isikan misalkan ariselular oke dash 6 saya isikan ariselular .com lalu ini biarkan 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 ini logo kalau mau ada ganti-ganti kalau sudah ada logonya ini ada nomor handphone kalau mau ada tambahan tambahkan oke saya seperti ini dulu nanti biar kita setting lebih lanjut kita klik save dulu kita simpan oke ini sudah tersimpan ya ini ada icon checklist seperti ini lalu klik connect kita connect nah ini sudah berhasil ya oke disini saya menggunakan mikrotik E86 versi OS nya 6497 oke ini ada unsuraktif 23 dan ini kurepocernya oke ini pendapatannya disini ya nanti tertulis ini adalah mikrotik versi 4 oke ini untuk menunya di bawah yang yang ini dashboard hotspot oke dan untuk kita kembali lagi kita ke menu dashboard oke jadi kalau membuat code poster disini dashboard hotspot lalu disini pilih add user ya ini add user jadi kita akan membuat sebuah user hotspot dan lain sebagainya profilnya oke nanti saya akan berikan panduan lebih lengkapnya cara membuat code poster di mic mount versi 4 melalui hp ya oke ini seperti ini dulu semoga bermanfaat jadi cara menjalankannya seperti ini ya sangat mudah sekali silahkan recheck saja di deskripsi video ini untuk panduan lebih lanjutnya ini untuk menjalankan mic mount versi 4 lewat hp sudah berhasil ya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh